yo 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 oh welcome back in my channel Oke guys jadi gua udah lanjut lagi di level 87 Nah ini ada di center ya Oke gue sama temen gue disini Oke kita langsung aja lanjut Di level 87 Di story nya Luminous melihatmu dengan khawatir Wow Luminous melihat kita Dengan khawatir ya Are you okay? Mengalami mimpi buruk Ya Aku memimpikan Nona Sakura sebenarnya Ya dia sangat cantik Banget lah Tapi gimana Luminous Manggirmu ke lobby Memanggil untuk Mengadakan pertemuan Emang pertemuan apaan? Oke kita pergi ke Takamagara Takamagara lagi Kita lagi-lagi ke Takamagara Oke kita pergi mencari Chaser dan temen-temen Apakah ada sesuatu Yang terjadi Nah ternyata Chaser udah kumpul Sama temen-temen ya Menguntungkan Dibanding Hydra Oh Kita semakin unggul sih Ya terus Ngapain kalau Leo Maksudnya Kenapa Bukan untuk makan siang-siang ya Oh iya Dark King Light King Tapi Tapi emang tujuan kita Untuk Menhancurin si Si itu sih Untuk Devil Clan Dan Hydra Itu kan Masih bersinkronan Juga ya Oh my god Jika benar-benar Dibangkitkan Dengan kekuatan serangan Jara jauh Light King Bukan satukan dunia Ya destroy of the world Bingo Emang benar Ya tapi Kita memang harus Bersatu Bertonton Merkuri ke dalam Mereka ingin membuat Naga-naga besar Dan kecil Itu menghilang Dalam Buayanya Yang berarti Pasti Masih ada Light King Yang belum Sepenuhnya Bangkit For care We are Oke Bagus Informasi yang bagus Untuk Movinger Siapa itu Santai Foto-foto kalian Laki-laki kalian Bawa kemari Siapa Sosnya Wah aduh Kayaknya Si Chimei Hydra Tentang keberadaan kita Sertai Chimei Bukan Hydra Tidak memiliki Waktu So Why can I do Untuk Tidak memakannya Hmm Wait Wah Vinger Ada apa Kau Vinger Kita Masuk Kepter Sepuluh Ini Ternyata Ada cahaya biru Tersembunyi Di air Merah Yang gelap Cahaya itu Adalah cahaya Gives Maper Oke Kita Pergi Ke Pintu Masuk Takamagara Laporan Akan Dicerahkan Pada Pereira Sebentar Tentang bisa Digunakan Kita Pergi Keluar Oh Iya Bentar Gue Makan Dulu Oke Kita Pergi Ke Tokyo Ah Big Sound Njai Njai Bener Oke What's Going on Wah Johansu Dan Chimegen Chaser Dan Njai Situasi Sekarang Sudah Mendisak Kalian Semua Tama Sekali Tidak Ada Fotoko Nyupi Tak Berhak Iya Nih Nggak Ada Fotoko Emang Aku Juga Merasa Begitu Mereka Menindas Orang Baru Sial Hei Hei This is not The time For that Heidra Is sure To send Someone soon And their target Tugian mereka Pasti Chimegen Iya Bener Sih Soalnya Yang dicari Cari Emang Dia Ya Pasti Berontak Siapa Yes But we cannot Hand Chimegen Over These are only bargaining chip right now So why can I do Lumines Get in there with yohan to protect Chime Oke Finger and I will watch the front door Kita jaga pintu ya Kamu tidak muncul di layar Wah thank you Go have a snoop around and see what's going on Oh my god Gua dicuruh kayak gitu Alright lah Oke 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 siapkan semuanya Let's go to the kaidu Pertama Pergi selidiki kabugihal Kita harus pergi ke kabugihal Kita naik motor kah Eh kepleset lo Oke kita kemana ini Ke kabugihal Soalnya gue gak tau ya Tempatnya lokasinya mana Ini apa ini Lahan kosong Siapa Mereka Ngomong apaan tuh Oke Sepertinya Membicarakan Tentang kita Siapa Orang yang di jalanan ini ya Carter Terbin Oh Mereka tak takut Aku ada urusan Stop mereka di masa lalu Dia ke Magahara Mencari Chimegen Mereka tak takut Aku ada urusan Lanjutkan Investigation Kita coba untuk pergi lagi Oh si pak di tua tadi itu Alright Oke Oke Bukan Video Oh Ada orang lagi nih Cerita Oke Siap Kita suruh kembali nih Ke Ke Takamagahara Gak bisa digunakan Oke Kita Smove Smove tidak cukup menakutkan tetapi kami telah mendapatkan informasi yang menarik oh my god ketuanya meninggal dan telah berkhianat membantu usuh membangkitkan Light King Shio Miyamoto Akaonigawa sumur tengkurak oke kamu mau kemana ikuti divisi kanto pergi ke Shio Miyamoto kita ke Shio Miyamoto oke oke siap kita tetap hati-hati ya mencari motor ya oke kita cari motor ini kita naikkan motor dulu untuk mempercantik diri let's do it oke kita pergi mencari Shio Miyamoto secara logika emang kita harus carinya si Shio soalnya dia yang tahu kan soal kejadian ini nah disini kan kita cari Shio Miyamoto terlalu daripada dan keadilan itu naik tadi ya just still apalagi suasana hujan juga ini oke wow Neko bayangan Neko nya tetap ada mantap lah wow saya kenapa kita disini kita di tempat-tempat kita dimana ini wall of bone cepat pergi dari sini kita suruh pergi kemana auto juga ini kan lokasi batok so itu di sisi lain seseorang teknisi datang oh kita kita sembunyi nih itu ada hidra cepat laporkan keluarga Miyamoto kalau tidak komunikasi ini penggota hidra ada di depan tidak boleh kita lihat coy tidak kalau begitu penantian seperti seperti yang terjadi itu tenang saja hanya bisa dengan meminjam fogmas oke kita berjalan di belakang si teknisi hydra pemuda itu berasal mati kau kau hancurin kau gue investigasi ini nice oke kita melapaskan foxmas milik patroli kita pakai coy nah udah pakai kan kita cari Shio Miyamoto kita udah berani nih ini ada penjaga 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 wow penjaga nah itu si yang mau klik ini anggota hydra right there's too much noise in the rock layer the result may not be accurate we're gonna remesure faster faster hey you stop standing around jangan kaget kemari kita dipanggil sama si si video oh reaksi terowongan ini semur tengkorak akawa ini gawa seluruh tokyo akan gelap gelap berada dengan baik oke pura-pura mengecek perangkat coy apakah kita tahu double kernel memegang walkie walkie jangan berhak-hak kita dengarkan apa yang terjadi kita pura-pura soalnya suara komunikator bugero Riyama Riyama diserang ada apa pengkhianatnya kantos saya rasa sama mereka hasil deteksi gelombang suara kedua telah keluar mohon segera untuk dipresa oke kita ke depan lagi ini si Shio Miyamoto saya kira menurut kata 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 menurut saya lihat untuk melewati terowongan oke nah dia seperti dewa coy maka dari itu kita harus apa ini ya kamu akan menang siamayamuto terlalu dalam pikirannya anggota hid oh sosok keluar orang ini memotong pemikiran siamayamuto sebagai sosok kuning keluar sosok yang begitu akrab ini adalah mari kita berhati-hati masalah ini 0 menghadapi pengkhianat berhati-hati oke oh 0 oh 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 Runa atau? Zero, lama tidak bertemu? Kenapa kamu disini? Programa Ganggu Apa maksud saya? Kenapa kamu disini? Kenapa kamu disini? Oh my God Apa yang menariknya? Aku terpikir ke mana? Apa? Apa? Zero santik banget ya Dia takut aku lebih dulu membuka sumur tengkorak Iya Jika aku bisa membuka sumur tengkorak sebelum kedua terowong bersatu Dewa masuk ke Redba I'm going to pour all 5000 tons of mercury into the red well straight away I'm going to detonate the thermite firebomb Thermite firebomb I will turn the red well into a living hell for the dragons He will never get his living God on earth Oh Oh He's afraid that I will open the well of bones before he's ready Hahaha Hahaha Can you actually operate the super road header? Zero santik banget loh No problem Nobody understands this machine better than I do Yang bener Rencana hebat pun naga di semur Kalau begitu kamu juga akan mati Ya iyalah Jack I am not afraid of death Why? Kenapa kamu gak takut cok Oh my god Menyadari satu masalah Oke kamu akan punya 35 menit Kita akan melindungi si siu Kita Kita Langsung Oke Zero Mau dong Masa gak mau Aku juga Are you ready? Siap bertemu Bersiap bertempur Oke kita menghadapi musuh-musuhya Hidel Tigre Asuya Akechi Zero Musuh tadang bersiap bertempur Wiyo 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 Wow Ini jarak jauh loh Serangan Damagenya keren banget Oke Perasaan Perasaan tidak enak Zero Melihat jam tangan Padahal sudah diberitahu Lindungi dia Sambil Dia masih punya 10 menit Ada gitaran hebat What's going on? Huh? Earthquake Suaranya Dan nabrak Apakah ini CCO Ini benar-benar Kenceng Masih Tersangat Tetapan matanya sangat kosong Dia kayak Udah pikiran kosong banget nih Pikirannya Si Shio Waktunya sudah depan Let's go Oke kita let's go Kita mau kemana Ikuti Zero keluar Agusta Hydra Oh my god Kita perang lagi nih mau adalah seseorang yang dicari stop ayo zero jimmy say jisay jisay i wish we could have been friends oh oke tiba-tiba jisay datang juga di well of moons menghentikan pandangannya kita harus menghentikan pandangan si si siyo miyamoto oh my god kita udah kelar guys kita balik lagi di tokyo 5 peperangan di level 89 ya dan gue masih level 88 oke gak apa-apalah perturuan sangat mengajutkan ini bener-bener bikin penasaran oke guys so kayak gitu aja video kali ini kita udah ketemu sama zero lagi jangan lupa bahagia see you next time and bye-bye bye 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 Terima kasih telah menonton